Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Ina Ariyani di channel Mbak Ariyani tentunya. Buat teman-teman yang baru pertama kali, gabung dengan Mbak Ariyani dan belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengumpulkan tugas melalui Google Classroom. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita buka aplikasi Google Classroom yang sudah kita download sebelumnya. Sambil mengingat kembali yang sebelumnya, atau untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung dan ingin tahu bagaimana cara untuk bergabung dalam satu kelas, teman-teman bisa mengklik tanda plus yang ada di atas, dan tinggal memasukkan kode kelas yang diberikan oleh guru. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki kelasnya, teman-teman bisa mengklik langsung, membuka kelasnya, kemudian masuk pada stream, itu sudah terlihat bahwa ada tugas yang harus dikerjakan di situ. Atau teman-teman juga bisa melihat di kelas work-nya. Buka saja di kelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! mengklik unsubmit oke kita sudah kembali nah disini tadi diminta untuk melampirkan foto ya tugas yang berupa ringkasan kemudian di foto dan di upload dibawah ini teman-teman ada kata your work atau tugas Anda din tinggal ditarik aja kemudian text at text masukkan foto atau tugas teman-teman kalau belum difoto bisa difoto terlebih dahulu oke seperti ini misalnya saya ambil sembarang aja oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati